Maaf Ku rasakan hentakan yang sangat kuat di tubuhku Ku tarik nafas panjang Ternyata aku masih hidup Lalu membuka mata perlahan Kila, sayang, ucap ayah yang sudah ada di hadapanku Melihat wajahnya membuat amarahku kembali meningkat Gara-gara dia, Stephen, Kevin, dan Mokwati meninggal dunia Dia pula yang menyebabkan bunda tidak sadarkan diri Kila, tangannya berusaha menggapai rambutku Tapi ku tepis Tak sudi rasanya disentuh oleh seorang pembunuh Ayah jahat hardikku sambil mendorong tubuhnya dari tempat tidur Maafkan ayah, sayang, sayang Ayah gak pantas bilang sayang sama Kila Tega-teganya ayah membunuh Kevin dan Stephen Itu darah daging ayah sendiri Ayah terpaksa, balasnya tertunduk Waktu itu gak ada jalan lain Kolega bisnis ayah semuanya pergi, menghindar Tidak ada yang mau membantu Pihak bank terus mendesak agar pinjamannya segera dilunasi Atau rumah akan disita Ayah gak bisa ngebiarin itu, Kila Jadi menuruti saran seseorang untuk mencoba pesugihan Sambungnya Dan ayah malah mengikuti sarannya Maaf, semua demi kalian juga Ayah tidak mau hidupmu dan kedua adikmu sengsara Ya, sekarang hidup Kevin dan Stephen gak akan sengsara Karena mereka sudah meninggal Lalu, tinggal menunggu giliran Kila Apa yang ada di pikiran ayah sampai Tega berbuat sekejam itu Seharusnya Stephen dan Kevin gak jadi korban Gara-gara Mbokwati, semuanya jadi berantakan Sekarang ayah malah menyalahkan Mbokwati Dia jauh lebih baik dari ayah Dukun itu bilang hanya membutuhkan satu tumbal untuk memulai perjanjian Dan itu harus salah satu anggota keluarga, jelasnya Jadi, awalnya ayah hanya akan menumbalkan bunda Dasar jahat, ayah mengganggu pelan Air matanya semakin deras Namun, aku tidak peduli lagi dengannya Gak usah pura-pura nangis Ayah nyesel, Kila Percuma udah terlambat Perempuan sialan itu berhasil selamat karena bantuan Mbokwati Dan ayah harus kehilangan Kevin dan Stephen Ayah, hardiku Jangan sekali-sekali bilang bunda seperti itu Sambungku Kila, ayah sadar sudah melakukan dosa besar Ayah juga sangat mengerti kalau kamu tidak akan memaafkan ayah Tapi ayah mohon untuk terakhir kalinya Cepat kembali ke Jerman Ayah gak mau kamu jadi korban berikutnya Gak, Kila Sekali lagi ayah mohon Sekarang juga pulang ke Jerman Ayah terus memohon sambil terduduk di lantai Air matanya itu tidak bisa menyembuhkan lukaku yang begitu dalam Seorang ayah yang seharusnya menjadi pemimpin bagi keluarga kecilnya Malah menjadi pembunuh berdarah dingin Hanya demi uang Kila lebih baik berhenti kuliah dan pulang ke Indonesia Lalu tinggal bersama keluarga kecil ini di rumah kontrakan Daripada harus hidup seperti ini Sendirian tanpa keluarga Beruntung bunda selamat Jadi nanti Kila bisa hidup berdua sama bunda Aku pun mulai menangis Dari awal ayah udah bilang jangan pulang Tapi kamu gak murid Malah pulang tanpa sepengatuhan ayah Sekarang makhluk itu udah ngincar kamu Ayah gak bisa lihat kamu jadi korban berikutnya Kalau Kila gak pulang Selamanya gak akan tahu kalau ayah ternyata orang jahat Ucapku terisak Lagian Apa bedanya Kila sama Stephen dan Kevin? Kita bertiga sama-sama anak ayah Sekarang kalau perempuan ular itu mau membunuh Kila Kila udah siap Biar Kila bisa nemenin Kevin dan Stephen di tempat dia Sambungku, aku bangkit dari tempat tidur Saat mencoba untuk berdiri Tiba-tiba kakiku terasa tak bertulang Lemas sekali Duk Aku terjatuh ke lantai Kila Ayah bergerak menghampiriku Berusaha membantuku berdiri Namun kembali ku tepis uluran tangannya Dengan tenaga yang tersisa Aku memegang ujung tempat tidur dan berdiri Mau kemana, kamu, apa peduli, ayah Kila bebas mau kemana aja Balasku ketus sambil berjalan perlahan keluar kamar Barang-barang kamu sudah ada di mobil Sekarang mending ikut ayah ke bandara Sepertinya ayah sangat serius ingin memulangkanku ke Jerman Kila gak mau pulang Maaf, sayang Kali ini ayah memaksa Ayah menarik lenganku Kemudian mengangkat tubuhku Aku tidak bisa melawan Tubuh ini sudah benar-benar lemah Duk Duk Terdengar suara benda terjatuh yang cukup keras Saat ayah membawaku melewati ruang tengah Arah suara itu masih sama dari arah kamar Stephen dan Kevin Kulihat ayah menengok sebentar ke sana Kemudian mempercepat langkahnya menuju mobil Aku didudukan di bangku tengah bersama satu koper dan tas ransel milikku Dengan terburu-buru ayah menyalakan mobil dan pergi meninggalkan rumah Di tengah perjalanan, ayah sempat berhenti sebentar di sebuah supermarket Dia keluar mobil lalu masuk ke supermarket itu Sementara aku tidak diperbolehkan keluar dari mobil Saat sedang menunggu ayah kembali Aku terus memikirkan sesuatu Apakah ayah akan melepaskan bunda saat dia sadar nanti? Jika tidak, kemungkinan besar bunda sedang dalam bahaya Tiba-tiba terlintas sebuah ide untuk mengelabuhinya Beberapa menit kemudian, ayah kembali Dia membawakanku satu bungkus roti sobek dan dua kotak susu kemasan Kamu sarapan dulu, takutnya nanti sakit Ayah menyerahkan roti sobek dan susu kemasan itu Kali ini aku tidak menolaknya Karena untuk menjalankan rencanaku diperlukan energi yang cukup Mobil pun kembali melaju meninggalkan supermarket Kini ayah langsung mengarahkannya ke bandara Tak ada sedikitpun kata terucap dari bibirnya Sorot matanya hanya berfokus pada jalan raya Mending sekarang kita balik ke rumah, ucapku Ada apa? Tanya ayah sedikit melirik padaku Paspotnya ada di laci nakas Ada di dalam ransel? Kamu cek aja Ku buka ritsleting tas untuk mengecek keberadaan paspot Ternyata benar, ada di dalamnya Mobil terus melaju Sepanjangan perjalanan kami hanya diam saja Butuh waktu 45 menit Sampai akhirnya kami tiba di bandara Ayah menurunkanku lebih dulu Sementara itu, dia mencari tempat parkir yang jaraknya agak jauh Ini kesempatan untuk menjalankan rencanaku Aku langsung menaiki taksi Tujuannya adalah rumah sakit tempat bunda dirawat Tak lupa menonaktifkan ponsel Agar ayah tidak bisa menghubungiku Di dalam taksi, aku teringat dengan ucapan bunda saat terakhir kami berbicara Bunda sempat bilang pelakunya sangat dia kenal Apa mungkin bunda sudah tahu kalau itu adalah ayah? Sekitar satu jam, aku pun sampai di rumah sakit Bergegas aku berjalan menuju kamar bunda Beberapa orang sempat memandang heran dengan barang bawaanku Gila, ada apa kesini? Tanya bunda saat aku masuk ke dalam kamarnya Aku tergejut sekaligus bahagia melihatnya Spontan menghampirinya dan memeluknya Bunda, ucapku menahan tangis Ada apa, sayang? Ayah, aku menundukan pandangan Agar bunda tak tahu kalau air mataku mulai menetes Kamu sudah tahu? Aku mengangguk pelan Kenapa kamu membawa koper dan ransel? Tanya bunda Ayah tadi maksa Kila untuk pulang ke Jerman Tapi Kila gak mau Terus kabur kesini Harusnya kamu menurutinya, sayang Di sini berbahaya, ucap bunda Apa kamu bawa ponsel? Bunda mau ngomong sama Stephen Ponselnya ketinggalan di rumah, bun Aku terpaksa berbohong Kila, sebaiknya kamu pergi ke rumah Tante Maria di Jogja Ajak juga Stephen dan Kevin Aku berusaha tetap tenang mendengar ucapannya Sekarang bukan waktu yang tepat untuk memberi tahu kalau Stephen dan Kevin sudah tiada Khawatir bunda akan sedih dan shock Sehingga membuat kesehatannya kembali memburuk Tapi, bun, aku gak tahu alamatnya Bunda memintaku untuk menulis alamat lengkapnya di secarik kertas Beserta petunjuk jalannya Disana kalian akan lebih aman dari kejaran wanita ular itu Bahkan bunda pun sudah mengenal si wanita ular Terus bunda gimana? Tanyaku Bunda aman disini Selama ayahmu tidak tahu kalau bunda sudah sadar Memangnya kalau ayah tahu kenapa Dia bisa saja menjalankan rencana awalnya Menumbalkan bunda Pokoknya sekarang kamu harus pergi ke sana secepatnya Sebelum terjadi sesuatu yang buruk nantinya Tapi, kila mau nemenin bunda disini Sebelum benar-benar pulang ke Jerman Bunda gak apa-apa, sayang Yang terpenting kalian bertiga tetap sehat dan aman Nanti jika kondisi sudah memungkinkan Bunda akan menyusul ke sana Semoga saja kamu belum pulang ke Jerman Pesan bunda Bunda, ucapku sambil memeluknya Bunda sayang kalian semua Bisiknya Aku pun pergi meninggalkan kamar dengan air mata yang terus menetes Kembali menaiki taksi menuju stasiun kereta Sesampainya di stasiun Aku langsung membeli tiket dengan keberangkatan paling cepat Beruntung tidak perlu menunggu lama Keretaku sudah datang Ku ambil ponsel di saku celana Lalu mengaktifkannya Banyak panggilan telepon dan pesan yang masuk Semua dari ayah Asteris telepon berbunyi asteris panggilan telepon dari ayah Awalnya aku tidak mau mengangkatnya Terus menutuskan telepon darinya Namun, dia tetap bersikeras menelpon Sampai akhirnya ku angkat juga Kamu di mana? Tanya ayah dengan nada marah Ayah gak perlu tahu Balasku dengan nada tinggi Maaf kalau tadi sikap ayah kasar Ayah mohon Cepet kembali ke bandara dan pergi ke Jerman Nada suaranya berubah menjadi memelas Udah Kila bilang gak mau Anggap aja ini permintaan terakhir ayah Ayah gak usah nelepon Kila lagi Ku tutup telepon Lalu kembali menonaktifkan ponselnya Kereta pun mulai berangkat menuju Jogja Bersambung Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel asal gawe Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan Serta tonton video lainnya Salam sehat dan sukses untuk semua Jangan lupa like, komen, subscribe, dan subscribe, dan subscribe